Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini yang menjelaskan tentang bagaimana sih cara peternak memilih sektornya ada tiga sektor yang harus dipilih peternak kura-kura sebelum terjun ke dunia kura-kura sektor apa itu nah sebelum kita bahas lebih lanjut rekan-rekan bisa klik dulu tombol subscribe di bawah kalau bermanfaat dan bisa di share ke rekan-rekan yang lain nah ini kita sedang ada di toko perabot ya kita kepikiran sesuatu tentang pertanyaan dari rekan-rekan bagaimana sih cara menjadi peternak kurang-kurang banyak banget pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin bisa kita jawab pelan-pelan nah sektor kura-kura itu ada tiga yang pertama Hai itu adalah fokus di satu jenis kura-kura ada tiga jenis yang pertama adalah fokus rekan-rekan bisa milih satu jenis saja kemudian telaten satu jenis itu pelajari secara mendalam dan ternak satu jenis itu secara konstituitas kontinuitas jadi hari ini membelajar tentang kura-kura itu besok belajar tentang kura-kura itu besok menaik kolam kura-kura itu jadi cuma satu yang difokuskan maaf habis buka puasa nah saran dari Mas Marwafam bagaimana untuk rekan-rekan yang mengambil fokus satu jenis ini saran dari kami pilih kura-kura yang satu mudah penjualannya penjualan ke konsumennya mudah pasar menerima yang kedua budidaya itu mudah jadi tidak menyusahkan rekan-rekan dalam belajar jadi rekan-rekan budidaya lancar belajar mendalami kura-kuranya itu juga lancar kemudian yang ketiga itu daya adaptasinya itu mudah jadi adaptasi kura-kura dari peternak lain atau dari keeper lain ke kolam rekan-rekan itu tidak lama tidak butuh beberapa bulan tidak butuh beberapa tahun jadi sekali datang berapa hari langsung bisa bertelur kalau musimnya bertelur kami juga pernah ada kura-kura dari rekan kami dari sana enggak bertelur pindah ke kolam kami kita treatment enggak sampai 20 jam lah besoknya pagi udah bertelur jadi enggak sampai 24 jam di tempat kami langsung bertelur padahal di tempat rekan kami itu udah hampir dia memelihara dua tahun itu enggak pernah bertelur kita kasih di kolam kami kita kontakrasi treatment yang masih dirahasiakan itu langsung bertelur Nah itu sektor pertama yaitu rekan-rekan bisa fokus di satu jenis kura-kura kura-kura saran dari Mas Marwafan bagaimana saran kami pilih kura-kura rest atau Brazil atau red slider atau trasmis kripto elegan itu satu nama kura-kura Brazil kenapa Mas Marwaf menyarankan ini karena hampir di semua pasar ikan pasar kura-kura itu kura-kura Brazil itu sudah jadi hal yang umum pasti ada dan gampang diserap pasar jadi rekan-rekan punya seratus punya seribu punya lima ratus punya lima juta lima juta ekor itu kalau ada di satu kabupaten itu pasti habis kura-kura Brazil bahkan bulan ini bulan Ramadan ini banyak banget pasar yang minta kura-kura Brazil tapi peternak mulai banyak yang kosong kami pun juga tinggal dua ekor kemarin datang dari teman-teman kita coba ngambil dari rekan-rekan yang terpercaya masih tetap kosong malahan apa kita nggak bisa keep baby kosong kita cuma sisakan dua yang over scoot itu kita jual dengan harga yang agak tinggi sedikit tapi tetap ya belum laku dan sektor yang kedua dan ketiga kita akan bahas setelah video berikut ini selamat menikmati ada sektor yang kedua yaitu rekan-rekan bisa memelihara beberapa jenis kura-kura seperti halnya rekan-rekan memelihara Brazil yellow belly kemudian pikta-pikta pikta beli venusuta kemudian juga rekan-rekan damer kemudian Ambon dada putih dada pink kemudian pelo medusa dan lain-lain dalam satu farm dengan beberapa kolam bahkan dengan beberapa atau dengan satu kolam itu rekan-rekan bisa tergantung rekan-rekan yang budget rekan-rekan mau dibuat satu kolam atau dibuat per kolam per jenis itu juga bisa lanjutin yang tadi nomor satu itu fokus itu untuk rekan-rekan yang berbudget minim itu rekan-rekan bisa mulai dengan minimal satu pasang dulu kalau untuk rekan-rekan yang berbudget besar itu bisa dimulai langsung dengan ratusan bahkan ribuan ekor kura-kura kembali lagi ke nomor dua yaitu bisa kura-kura dengan mod banyak jenis kalau untuk rekan-rekan yang bermodal banyak itu bisa langsung banyak jenis dan banyak kura-kuranya semisal contoh yellow belly 100 ekor venusuta 100 ekor kemudian pelomedusa 100 ekor pelomeduskas 100 ekor pelomeduskas itu lebih-lebih ya kemudian bisa juga nanti damer 100 ekor daput 100 ekor daping 100 ekor kemudian Hamilton 100 ekor kemudian dan lain-lain sebagainya kalau rekan-rekan punya budget yang cukup banyak tapi untuk rekan-rekan yang budgetnya minim itu saya sarankan tidak bermain di sektor banyak ini karena nanti untuk pengembalian modal dan kalau kura-kura ingin dijadikan bisnis kan harus memikirkan modalnya balik kapan dan bisa beli kura-kura lagi kapan nah untuk rekan-rekan yang bermodal minim seperti saya dulu saya sekarang juga masih bermodal minim itu saya sarankan untuk yang fokus tapi untuk meng-keep kura-kura jenis lain juga enggak masalah tapi fokus satu jenis jenis kura-kura yang di building dulu untuk mencari indukan itu untuk fokus satu dulu apa saran rekan-rekan sarannya tetap kura-kura Brazil karena apa pasar kura-kura Brazil itu masih luas masih banyak diperlukan pasar kura-kura Brazil itu cukup banyak ya peminatnya karena harganya cukup murah dan berturannya mudah adaptasinya mudah itu jadi banyak banget kura-kura Brazil di pasaran kemudian yang ketiga sektor ketiga yaitu sektor yang fokus satu jenis punya banyak jenis tapi satu jenis difokuskan seperti yang kami pakai saat ini kami punya banyak jenis ada venusuta ada yellow belly ada piput ada damer dan ada ambon ada res albino ada apalagi itu di rumah periodiskas ada CST ada AST dan ada banyak banget tapi kita fokus breeding satu dulu yaitu res atau Brazil yang biasa yang hijau walaupun res albinonya bisa breeding bisa bertelur bisa hampir mau bertelur tapi belum bertelur ya sampai saat ini hanya meeting dan saja dari kemarin itu bisa bertelur tapi belum kita project untuk breeding belum kita fokuskan untuk breeding jenis lain selain res res biasa dan res albino untuk venusutanya masih baby jadi kita fokuskan satu ini bisa rekan-rekan contoh rekan-rekan bisa punya banyak jenis tapi jenis-jenis lain rekan-rekan ambil yang juvenile atau yang baby untuk project beberapa tahun ke depan untuk sekarang rekan-rekan fokus untuk memperbanyak satu jenis yang rekan-rekan ingin jadikan sebagai ATM atau rekan-rekan bisa jadikan untuk penghasil uang untuk membeli jenis yang lain misal seperti saya di marwar form ini fokus ke res 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 itu dibagi jadi beberapa sektor nanti hasilnya untuk kembali ke indukan res untuk memperbesar kolam untuk yaya pegawai untuk beli kura-kura jenis lain dan banyak lagi sektor-sektor yang nanti akan kita jelaskan di video yang lain dan pembagian hasil-hasil yang ada di kura-kura supaya manajemen rekan-rekan dalam budidaya itu bisa maju nah tiga jenis ini yang mungkin rekan-rekan bisa ambil contohnya untuk rekan-rekan pilih yang pertama rekan-rekan bisa fokus di satu jenis yang kedua rekan-rekan bisa ambil banyak banget jenisnya yang ketiga bisa banyak jenis dan satu yang difokuskan yaitu dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih